Kalau dikatakan kampung mati ya kemarin ngeri gitu, ngeri sakit hati bener, ngeri, ngeri Atas siapa kampung mati, ini enggak kampung mati, disini masih ada penduduk, saya bilang gitu kan Ini teman-teman, sudah dibongkar ya, tinggal puing-puingnya saja Ini merupakan jalan menuju ke sebuah kampung yang informasinya sudah ditinggalkan sekitar 12 tahun lalu teman-teman Nah jalannya ke sana nanti ya, menuju ke kampung yang sudah ditinggalkan Namun masih ada beberapa keluarga yang masih tinggal di sana teman-teman Nekat sekali ya, yang lain sudah pindah, keluarga ini masih tinggal di sana ya Kebetulan saya tidak sendiri ya, saya ditemani oleh konten kreator juga ini Ada Kang Hakim dari channel, dan juga di sana ada channel Nenden Sri Pujia ya Nah teman-teman, jadi sekarang saya bertiga nih, jadi tiga channel akan menuju ke kampung yang sudah ditinggalkan 12 tahun silam ya Dan masih ada keluarga yang nekat tinggal di kampung tersebut ya Nama kampungnya adalah kampung Cibuyuk Cibuyuk, teman-teman maaf ya Cibuyuk nama kampungnya Yang berada di Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang Nah ini adalah merupakan jalan menuju kampung Cibuyuk, teman-teman Kampungnya sih indah banget ya Dikelilingi hutan perbukitan ini Namun Ditinggalkan oleh Warganya Karena Informasinya Daerahnya Rawan ya Rawan apa kurang tahun nanti kita coba Ngobrol di sana Kebetulan masih ada yang Tinggal di sana Jadi kampung ini secara ekonomi masih berjalan teman-teman Dan di sini juga ada satu buah Apa ya semacam pos kamling atau apa ini teman-teman nih Dan ke sana langsung ke hutan perbukitannya Oke Ini adalah perjalanannya menuju ke sana Di jalannya ini Jalan Rabat Beton teman-teman Cuman sudah berlumut Karena sudah lama Tidak dilalui oleh Masyarakat sini ya Karena sudah pindah ke Kampung sebelah Jadi Nanti kita akan coba ngobrol di sana ya Bersama keluarga yang masih tinggal Di sana ini ada Ada warga yang habis dari mana Nanti kita coba ngobrol Ini sebenarnya bisa pakai kendaraan roda 2 Teman-teman Cuman lebih asik kita jalan kaki ya Biar tahu kondisi seperti apa Di sekelilingnya Abah Di mana Abah Bade kemarin aja Bade ke Kampung Nawan Bah Ini Nanti Oh mohon Saurna Iya Coba Terus Terus Warga Terus Bah Sepali Sepali Oh Ini masih Bertahan Saya Sabra bumi Saya Sabra jalmi Lima Lima Oh Ini Abah Di kampung Cibu Kesana Terus Cuman Abah Terus Cuman Abah Abah Masih Diditu Oh Mohon Mohon Tapi Hakim Timajalengka Kampung Mati Tadi Terus Ijin K Pak Rw K Pak Rt Mangga medida Hati 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 Di Jalan W saya sangat begitu Hai ayah bahwa itu badai kemana apa aku maha bahwa Oh badai nyadap pada nate masih tinggal di cibuk lama ya bayah jadi cibuk lama ya maksudnya bayah kalau yang itu mah cibuk tirang namanya dirimukti Oh ya maaf teman-teman tadi saya bilang cibuk tirang ya padahal cibuk tirimukti yang kampung pindahan dari cibuk lama ya bayah itu ada berapa keluarga bayang yang masih tinggal ada 55 ya di bawah ada empat Bapak di sini di pertama ini belakangan yang di depannya ada kambing etabah alam alas alasan abah kunaon tengah list terpindah Siga terpindah seperti yang lain itu hanya ikut pindah gitu alasannya kenapa bah ya jadi mungkin usaha nyadap dari situ terus ada ternak katanya tadi ada kami Oh gitu jadi abah maha lebih memilih bertahan di sana ya jadi rumah ada teman-teman di cibuk tirimukti juga ada ya cuman abah maha karena disini ada ternak dan juga hanya usahanya perekonomianya lah di kampung ini ya bayangnya jadi lebih memilih tinggal di cibuk cibuk itu ya Pak ya udah bah makasih ya saya izin kesana ya bayang ya Iya tapi kalau ada yang dibawah ya ya ngobrol aja yang dibawah gitu ya pada antar curiga Oh ini berarti udah tiga sama ini yang disini udah udah tiga yang pertama kan PRT udah laporan sama PRT sama bapak nggak laporan kan malam datangnya malam kan ditanya semasa di pegat langsung kan langsung aja ya kan di sini kalau malam enggak ada orang yang curiga kan soalnya ada kosong itu kan di sebrot Iya bah ya dilihatin sama dia tapi curiga gitu ya yang penting kita ada laporan dulu ya bayang sebelum kesana ya tadi sih kalau ke RTKR memang udah ya bah cuman ya nanti kita ngobrol lagi di sana ya sama inilah yang ada di sana gitu ya ya jangan ada curiga ya bayangnya di situ kan banyak karena tapi ada iya tapi kan kalau ini cuma siang doang siang webah siang doang kalau malam enggak pulang lagi ke Majaleng Kabah kita sarang Abah naunya Abah dana Abah dana teh ting masih tinggal di kampung cibuknya cibuk lama teman-teman jadi padahal di cibuk eh dirimu itu juga punya ya bayang cuman sama anak mungkin ya Abah ma lebih memilih tinggal di sini kebetulan perekonomian juga di sana ya bayangnya di kampung cibuk lama ya bah makasih ya orang kali mau melanjutkan pek nyadapnya bah ke-keh 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 nah itulah perbincangan saya bersama padana Abah dana yang katanya mau menyadap nyari semacam ini teman-teman air nira ya untuk dijadikan gula aren dan Abah dana tersebut masih tinggal di kampung cibuk kelama ya karena di cibuk ke ini giri muktinya juga ada cuman ditempati sama anaknya ya kita lanjut saja perjalanan nanti menuju kampung cibuk lama Oke kita lanjutkan perjalanan ini jalannya seperti ini teman-teman habis hujannya di agak becek malum jalan ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat karena warganya sendiri sudah sebagian besar pindah ke kampung cibuk ke sana ya cibuk barulah pada tadi lupa saya jadi pemandangannya seperti ini kebetulan untuk sebelah kiri ini ada sebuah lembah lembah yang sangat curang banget curang temen-temen kalau di sebelah kanannya itu perbukitannya keatas dan inilah jalan asfalnya kebetulan tadi habis hujannya teman-teman Oke inilah penampakan pertama dari kampung cibuk lama teman-teman sepertinya ada satu buah rumah Apakah ini rumah kosong atau masih dihuni teman-teman karena dari beberapa informasi katanya masih ada beberapa keluarga dari 40 rumah ini ntar ini saya ke bawah apa keatas ya Hai soalnya enggak sempet surupai dulu nih apakah saya ke bawah aja ke sini ya Oh ternyata kita ini bukan rumah ya ini rumah kosong teman-teman kira-kira ada penunggunya ya tadi itu kandang ternak ya hai 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 oke teman-teman ini ternyata bekas rumah juga nih yang sepertinya ini adalah titik longsornya kita lanjutkan saja perjalanannya dari bencana alam atau longsornya teman-teman ini sepertinya bekas rumah ya cuman sudah ditinggalkan karena ada tragedi longsor informasinya ini sepertinya bekas titik longsornya nih ini jalan dari sini mengecil teman-teman nah ini Oh sepertinya itu kandang ternak ya diatas tuh oke ini adalah titik longsornya kita lanjutkan saja perjalanannya di sana bekas longsornya sepertinya Hai jalannya seperti ini ya teman-teman sebenernya sih jalannya cukup rapih walaupun sudah ditinggalkan oleh hampir 80% warganya ya namun masih terawat nih jadi tidak semacam ini ya rumputnya tuh seperti dirapihkan teman-teman jadi bener-bener menjaga kebersihan itu sebagian dari imannya oke ini juga ada rumah nih penampakan mulai dari kampungnya ya teman-teman ini sudah kelihatan beberapa rumah sepertinya nih Hai yang nanti kita akan coba gali informasi terkait kampung cibuk ini ya dan di sana ada ayam sepertinya ini nih masih dihuni ya sepertinya nih rumah ini teman-teman karena ada ayam dan juga di sana ada beberapa tumpukan dari ini ya pakan rumput air pakan kambing lah beberapa rumput teman-teman Oke kita cari warga yang bisa di ajak ngobrol terkait kampung ini temen-temen mudah-mudahan ada ya warga yang masih tinggal Assalamualaikum permisi Assalamualaikum Puntan Assalamualaikum apalagi menyadap ya teman-teman soalnya ini perekonomian disini sebagai penyadap air nira ya itu banyak sekali alat-alat untuk menyadap ya teman-teman dan saya tadi sudah ucapkan salam untuk bisa ngobrol ternyata nggak ada salutan ya Assalamualaikum permisi Assalamualaikum permisi Assalamualaikum nggak ada orang nih nggak ada orang teman-teman cuma ada ayam aja nih kita bisa bertemu ya dengan salah satu warga untuk bisa cari informasi terkait kampung ini nih ini sepertinya sudah kosong sudah ditinggalkan ya teman-teman kalian lihat dari terasnya aja sudah kotor seperti tidak terawat ya cuman dari halaman rumahnya ini terawat teman-teman rumputnya tuh rumputnya seperti dibabat ya tidak ini tidak tinggi ya jadi seperti dirawat cuman kalau untuk rumahnya ini dikosongkan karena banyak sekali ini dari terasnya nih bekas makanan kelawar atau kotoran kelawar ini oke dan di luar ada satu buah kursi oke dan tampak ya di dalam kelihatan masih ada perabot yang yang sepertinya tidak di bawah ya teman-teman perabot tidak di bawah itu ada di dalam ada kursi ada meja dan juga ada alamari ya oke ini kosong jadi kita coba nah di atas juga ada tuh di atas ada beberapa rumah lagi terdengar suara kendaraan kok ya dimana ya teman-teman apa di bawah ada perkampungan lagi teman-teman karena saya mendengar ada suara kendaraan roda 2 kebawah sepertinya bekas rumah juga itu disana tuh ada puing-puingnya cuman atapnya sudah tidak ada teman-teman eh ditemani suara tonggeret kita lanjutkan perjalanan menyusuri kampung yang sudah ditinggalkan ini teman-teman nah kebetulan tadi saya dari sana ya turun ke rumah yang sebenarnya masih ada tuh dari pemancar televisinya cuman tadi di salamin sama saya kok gak ada sehutan gitu teman-teman oke dan tim juga sudah mulai melakukan vlog ya dan sepertinya ini menjaga di guni ya teman-teman oke kita lanjut di rumah sedia ya dan seperti dan sepertinya ya dan ada teman berhubung di tempat yang rawan informasinya itu ditinggalkan teman-teman oke di sana ada bapak-bapak tuh mungkin lagi menggarap ini ya kebun kita bertemu sama pertigaan ya teman-teman ada yang ke atas ya dan juga ada yang ke bawah ini bawah ada beberapa rumah lagi teman-teman oke namun kita coba dulu ke atas ya ini ada jalan kita coba ke atas jalannya licin banget ini berlumet teman-teman masih ditemani suara-suara alamnya di pegunungan oke jalannya seperti ini ya ini maju ke atas teman-teman apakah di atas ada rumah kita nantikan saja perjalanannya ini tapi agak ngos-ngosan ya soalnya jalannya menanjak disini jalannya bebatuan teman-teman dan di bawah sepertinya ada satu rumah yang kelihatannya sih kosong ya apakah ada jalan menuju ke rumah tersebut oke ini ada turunan oke dan itu kelihatan ya teman-teman dari atas rumahnya tersebut apakah ini dihuni atau sudah ditinggalkan teman-teman wah sepertinya ini sih sudah tak berpenghuni ya ini kelihatan dari sebagian dari kentengnya sudah pada ambruk teman-teman oke kita cek aja ke bawah coi ini turun nih inilah penampakan dari rumah yang sudah ditinggalkan ini ya teman-teman di depannya ada tumpukan kayu bakar oke kita ke bagian sini ya samping nah kesamping seperti itu ya teman-teman ini rumah satu-satunya nih hampir gak ada tetangga ya teman-teman rumahnya sudah kosong kita coba cari lagi ke jalan tadi ya ke atas oke kita sudah berada di jalan kebar lagi disana ada satu buah bak penampungan air apakah di jalan ini ada rumah teman-teman di atasnya ya karena ini jalannya menanjak banget nih wah ternyata kayak gini masih menanjak ke atas kesana penasaran agak lihat sudah berlumut teman-teman oke jalannya sudah sangat hancur kalau ini oke sudah tampak ya kelihatan dari beberapa rumah dari sini teman-teman nah disini tidak ada bekas ini ya pokok seorang lewat gitu teman-teman nah sudah kelihatan dari rumah-rumahnya mohon maaf teman-teman saya gangguh sepesan ini oke kita berhenti sejenak dulu atur nafas dulu oke teman-teman jadi berhubung tadi adalah kampung yang masih aktif ya jadi bukan kampung mati kita turun lagi ternyata di samping kampung mati ini jarak sekitar kurang lebih 200 meter ada kampung aktif disana ya yang tadi kita sudah lihat menanjak kesana teman-teman jadi kita turun lagi ternyata kampung sibuk yang sudah ditinggalkan itu ada di bawah ya yang tadi tuh ya kita menuju kesana ajalah bu Hintan di mana bu badai ke kampung sibuk ayah acuk konengnya punya ayah anu iya kampung nah dipenuhi ayah anu iya mas ini kita sibuk kampung kurung babakan saya sibuk saya ada kampung kurung masibuk kita dipali dia ini diri saya 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 anu di kosong ke mana ibu ada rencangan abdinya oh sarang sarang patuniran nunggu bumi dihanap oh nyantas abdika hanap hati benohan ibu nah teman-teman kata ibu tadi ternyata kampung itu tidak ditinggalkan jadi yang ditinggalkan itu yang di bawah dan kebetulan ada teman tanah hakim disana oke tadi perjalanan saya dari atas kesana ternyata disana tidak ada kampung mati sibuk yang ditinggalkan itu yang ini teman-teman kampungnya ke bawah jangan ke atas tadi ini merupakan salah satu rumah yang ditinggalkan untuk kelihatan dari depan rumahnya sudah sangat kotor sekat dari terasnya kebetulan itu yang baju kuning sudah menunggu saya teman-teman duluan kesini dia adalah pemburu janda pemburu mamah muda ini kelihatannya sepertinya sudah lama sekitar 12 tahun ditinggalkan informasinya ini dua lantai sama sana kita cek lebih dekat ke sini kalau ini dirawat dari halaman rumahnya dari ribut-ributnya di babat dan disini air mengalir sangat beras sekali kita lihat penampakan rumah di kampung si buuk ini tangga menuju ke bawah kita turun kita lihat lebih dekat dari rumah ini oke sepertinya ini bekas rumah juga atau dapur teman-teman yang sudah dibongkar nah ini penampakan dari depannya dari depannya seperti ini ada banyak bekas kelelawar di bawah teman-teman ada rambutan di bawahnya oke dan ini dua lantai ya ini teman-teman oke kalau ini tidak terlihat soalnya ada gordennya ditutup teman-teman apakah ada properti di dalamnya kurang tahu oke kita kesini aja oke kita lanjutkan saja teman-teman ini penampakan dari rumah masih terawat teman-teman oke tadi kita dari sana wah kalau yang ini sudah sangat kayak gua aja teman-teman sudah tertutup oleh semak blukar oke kita cari warga yang masih tinggal di sini kita ingin tahu secara detilnya kenapa kampung ini ditinggalkan dan tahun berapa sih ditinggalkannya teman-teman masih cari warga yang masih tinggal ini ini kosong ini kosong dihuni ya teman-teman soalnya masih terawat banget dan ini kosong terdengar suara warga yang masih tinggal di sini ini kosong bangunannya ini sebelah kiri juga kosong teman-teman oke kita coba ngobrol aja terdengar suara yang ini 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 Assalamualaikum Habah puntennya Habdi Kang WK Tim Majalengka Majalengka Nati Jati 7 Mohon Kertajati Kertajati Habah ya teh Habitnya Hoyong Terang Saurna Ningal 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 Tia Tiberita Katanya Bahasa Indonesia aja ya Pak Katanya Kampung Kampung Cibuk Cibuk Jadi Kampung Mati Itu Gimana Apa Benar Apa Informasi Itu Salah Masalah Kampung Mati Kalau Kalau Saya Bilang Sebagai Kampung Di sini Jadi Tidak ada Kampung Mati Tidak ada Ya Pak Karena Ini Masih ada Penuduk Masih ada Penuduknya Ada Berapa Ini Ada Lima rumah Yang Masih Memang Kampung Mati Bisa Boleh Tapi Saya Tidak Setuju Tidak Setuju Ya Mungkin Ini Ini Adalah Sebagai Klarifikasi Aja Ya Klarifikasi Bahwa Ini Bukan Kampung Mati Ya Kalau Ditinggalkan Penduduk Penduduk Yang Sebagian Pindah Ke Sebelah Sana Itu Ke Tadi Sana Yang Yang Baru Oh Ya Kendarirah Itu Relokasi Dari 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 Penduduk Yang Itu Soalnya Takut-takut Ini Bencana Menyusul Jadi Pemerintah Khawatir Sama Masyarakat Jadi Lebih baik Direlokasi Ketempat Yang Lebih Aman Jadi Alasan Dasarnya Karena Disini Rawan Rawan Bencana Itu Ya Takut Ada Bencana Emang Pernah Terjadi Itu Tahun Berapa Terjadi 2009 Pertama 2009 Depan Sini Yang Belakang 210 Kalau Nggak Salah Pibu Arat Januari Hari Jumat Jam 11 Jam 18 Jam 18 18 Itu Longsor Apa Tanah Amblas Longsor Longsor Karena Tadi Kadang Kadang Ulah Ulah Yang Ada Disini Tadinya Banyak Karena Penduduk Ada Disini Mungkin Air Ya Dari Solokan Masuk Rumah Pemukiman Bikin Komer Mandi Belakang Kolam Karena Memang Tadinya Air Itu Pohon Rembes Rembes Jadi Lama-lama Ini Tanah Jadi Gembur Kalau Depan Dari Pohon Ditebang Amblas Kalau Itu Kan Tadi Ada Jalan Yang Agak Mengecil Itu Bekas Longsor Atau Bukan Longsor Ada Bawakan Solokan Yang Geronjong Sebelah Sana Yang Penyempitan Itu Di bawah Rumah Sidarya Ya Memang Ya Memang Daerah Kesejian Seperti Ini Bukan Kalau Dilihat Dengan Daerah Daerah Lain Masih Masih Tenang Masih Ada Ketenangan Kalau Ini Bah Total Ini Ada Berapa Rumah Disini Dulu Itu 41 Rumah Kalau Kakaknya Lebih Kalau Masyarakat Cuman Sekarang Paling Tersisa Lima Maksudnya Rumah Yang Masih Masih Banyak Masih Banyak Ya Jadi ini Kebawah Masih ada Rumah Masih ada Penghuni Masih ada Ada Satu Disana Sini Saya Disini Ini Di atas Ini Satu Terus Disana Satu Kebetulan Tadi Pertama Juga Ada Yang Masih Di Puni Ya Itu Cuman Yang Ini Masih Masih Hal Hal Yang Membahayakan Ini Siwa Masyarakat Yang Disini Direlokasi Kesana Kalau Kejadiannya Mulainya 2009 Kalau Nggak Salah Itu Di Bulan Bulan Antara September Oktober November Kesini Kalau Sini Januari Januari Jumatan Ya Perkirkan Jam Sembilan Jam Sembilan Sekuluh Juga Kejadian Gitu Kalau Dikatakan Kampung Mati Kemarin Ngeri Ngeri Ngerinya Apa Takut Nanti Dana Bantuan Untuk Jalan Jalan Untuk Solokan Nanti Dihambat Ini Pak Saya Kalian Klarifikasi Tadi kan Di awal video Saya Berulang kali Bilang Kampung Mati Jadi Mohon Maaf Ya Kebetulan Ini Sebagai Klarifikasi Aja Dari Warga Yang Masih Tinggal Disini Bahwa Kampung Cibuk Ini Bukan Kampung Mati Masih Ada Kalau Bilang Saya 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 Sayang Dengan Kampung Ada Disini Saya Bukan Asli Orang Sini Perantok Saya Dari Daerah Planjar Sekarang Lagi Klarifikasi Maksudnya Sebenarnya Begini Bukan Kampung Mati Kampung Bukan Asli Orang Sini Sama Sama Ini Ada Pekerjaan Di Sini Nah Kebetulan Ini Mau Klarifikasi Ke Ibu Ya Kebetulan Ibu Tinggal Disini Ya Ya Ibu Kan Mohon Maaf Ya Ibu Kan Dengar Katanya Ada Yang Bilang Ini Kampung Mati Ya Mungkin Ibu Bisa Klarifikasi Ya Jangan Dibilang Mati Orang Mata Pencarian Disini Misalkan Mau Kesawa Mau Lewat Sini Lewat Sini Jadi Sepinya Itu Cuman Malam Dari Paginya Pesore Masih Banyak Orang Kebetulan Masih Ada Lima Keluarga Disini Jadi Teman Si Teteh Ini Merasa Sakit Hati Merasa Kecewa Bahwa Kampung Dibilang Kampung Mati Gitu Ya Saya Pulang Dari Kebun Masih Bapak Lagi Ngapain Bapak Tanya Oh Ini Pak Lagi Dokumentasi Kampung Mati Atas Siapa Kampung Mati Ini Kampung Mati Disini Masih Ada Penduduk Saya Bilang Gitu Kan Disini Penduduk Udah Nggak Ada Bapak Mau Kemana Dia Nggak Tahu Rumah Ibu Di Sini Ini Rumah Saya Disini Tapi Dia Tetap Ajar Langsung Viral Youtube Ini Kampung Rumah Tinggal Lampak Pencaharian Orang Disini Cuman Rumah Tapi Untuk Perekonomian Masih Disini Walaupun Rumah Ya Disana Ya Ini Bapak Dari Cimalaka Masih Disini Jadi Enaknya Saya Mungkin Kalau Bikin Judul Kayak Gini Alasan Warga Klarifikasi Warga Yang Tinggal Di Kampung Mati Biar Ada Penjelasan Ini Bukan Kampung Mati Apa Ya Enak Gitu Jangan Dibilang Kamu Mati Lah Soalnya Dari Video-video Sebelumnya Kan Bilang Gitu Teh Bilang Kampung Mati Takutnya Bantuannya Hilang Takutnya Kan Ini Kemarin Mau Ada Bantuan Berbaikan Jalan Terus Itu Solokan Yang Kesalah Takutnya Terhambat Gitu Terhambat Kasihan Orang Yang Narik Hasil Panen Itu Pakai Kendaraan Kalau Jalan Jangan Jangan Kendaraan Orang Takut Jatuh Betul Kebetulan Udah Berlumut Jalannya Ini Dari Kasih Kasih Dibetul Sedikit Sedikit Nah Teman-teman Itulah Klarifikasi Dari Teh Marlina Bahwa Kampung Cibuk Jangan Dibilang Kampung Mati Karena Disini Masih Ada Yang Tinggal Sekitar Lima Keluarga Jadi Mohon Untuk Teman-teman Jangan Bilang Ini Kampung Mati Gitu Karena T T T T Merasa Sakit Hati Katanya Kampung Dibilang Kampung Mati Makasih Banget Ya Sudah Klarifikasi Terkait Kampung Ini Mungkin Saya Izin Kebawah Ya Makasih Teh Abah Nuhon Nuh Bah Ngiring Ke Andap Air Baranya Dua Emang Aduh Mohon Baji Siap Mohon 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 Oke Dan ini Sepertinya Masih Dihuni Ya Teman-teman Kebetulan Tadi Saya Sudah Mendapatkan Informasi Inilah Suasananya Ya Teman-teman Nah Kalau ini Sudah Ditinggalkan Sudah Kosong Oke Tadi Juga Saya Sudah Ngobrol Dengan Beberapa Warga Disini Katanya Kampung Ini Jangan Dibilang Kampung Mati Karena Masih Ada Sekitar Lima Keluarga Yang Masih Tinggal Disini Dan Ini Juga Adalah Balong Ikan Milik Bu Haji Tadi Jadi Itulah Klarifikasinya Dari Teh Marlina Yang Merasa Sakit Hati Katanya Kampung Dibilang Kampung Mati Karena Saya Masih Disini Masih Tinggal Disini Dan Perekonomian Juga Saya Masih Disini Kenapa Kok Dibilang Ini Kampung Mati Itulah Klarifikasi Dari Teh Marlina Kita Masih Coba Menyusuri Kebawah Emang Disini Banyak Sekali Rumah Rumah Yang Ditinggalkan Namun Jangan Disebut Kampung Mati Begitu Teh Marlina Bilang Abah Bunten Ngarit Abah Kepada Kehandap Ya Oke Karena Cuaca Ini Cuaca Hujan Teman Gerimis Kita Cari Berteduh Dulu Di Sekitar Rumah Ini Mudah Mudahan Ada Rumah Yang Mau Saya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oke Oke Sepertinya Ini Ujung 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 Dari Perkampungan Nah Kebawah Kayaknya Ke Lembah Atau Jurang Teman Bekas Bekas Dari Rumah Yang Sudah Dibongkar Dan Ini Sepertinya Dihuni Ada Dua Buah Motor Ini Ada Dua Buah Kendaraan Sepertinya Pemiliknya Lagi Ke Kebun Atau Kemana Teman Ini Bekas Rumah Atau Bangunan Apa Kita Cek Kebawah Teman Teman Di bawah Masih Ada Bangunan Lagi Oke Dan Ternyata Di bawah Ada Bekas Rumah Yang Sudah Dibongkar Ini Teman Teman Sudah Dibongkar Tinggal Puing 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 Saja Oke Seperti Ini Penampakan Dari Puing Puing Rumah Yang Sudah Dibongkar Ini Juga Sama Teman Ini Sudah Sangat Berlumut Banget Ya Ini Sepertinya Rumah Kayak Rumah Zaman Kolonial Ya Tuh Lihat Motifnya Teman Oke Sini Lagi Cuaca Lagi Green Ini Sepertinya Dibongkar Untuk Dimampatkan Ya Semacam Kusen Dan Kayu Kayunya Untuk Dibawa Ketempat Kampung Barunya Ya Karena Sudah Dibongkar Dan Ini Yang Ini Sudah Sangat Hitam Sekali Dari Tembok 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 Teman Teman Oke Karena Cuaca Hujan Ya Teman Kita Ini Aja Akhiri Aja Video Penelusuran Di Kampung Sibuk Bukan Kampung Mati Teman Teman Tapi Kampung Yang Masih Dihuni Oleh Sekitar Lima Keluarga Yang Masih Bertahan Disini Dan Oke Sekian Saja Videonya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh